Hai rekan-rekan semuanya bagi membeli buku kerja e-purchasing edisi kedua bagi yang sudah pernah membeli bukunya daftar periksa kelengkapan dokumen e-purchasing saya upgrade saya modifikasi kembali tata urutannya untuk memudahkan siapapun baik yang masih baru belajar tentang e-purchasing maupun yang sudah senior tentang e-purchasing mudah untuk membuat tata kelola bertanggung jawaban segala macam data-data yang dihasilkan selama proses e-purchasing sejak merencanakan mempersiapkan melakukan transaksi e-purchasing termasuk dan sampai mengendalikan kontrak tetap dalam konsep tujuh langkah cerdas e-purchasing di dalam buku kerja e-purchasing bagi yang sudah pernah membeli bukunya Anda tinggal scan ulang QR Code pada buku kerja e-purchasing Anda tidak perlu beli lagi cukup scan ulang QR Code nya Anda akan menemukan daftar periksa atau checklist kelengkapan dokumen ya kalau yang dulu sekarang saya namakan daftar periksa kelengkapan dokumen ya kami rapikan dimana bagian awal tentunya adalah formulir identifikasi kebutuhan dengan berbagai macam varian-varian sesuai dengan jenis pengadaannya jadi konstruksi barang itu beda-beda ya teknik mengidentifikasi kebutuhannya kemudian dan itu dilakukan oleh pengguna akhir kemudian dilanjutkan dengan analisis pasar analisis pasar di sini ada empat varian ada empat style yang bisa anda pilih salah satu salah dua salah tiga salah empat terserah bisa menggunakan formulir referensi harga semuanya ada di dalam QR Code nya bisa menggunakan formulir analisis pasar berbasis merek membanding-bandingkan antar merek ya harga dan layanan ya tidak hanya dari sisi spesifikasi saja yang kemudian menggunakan atau menggunakan formulir request for information kepada pelaku usaha atau kepada pengguna akhir ada gaya yang keempat style keempat adalah formulir spend analysis analisis belanja atau kontrak-kontrak sebelumnya nah ini empat analisis pasar ini sangat-sangat komprehensif Anda bisa memilih salah satu salah dua salah tiga salah empat makin banyak makin bagus untuk mengambil keputusan mengenai analisis pasar ketersediaan yang pelaku usaha lengkap dengan referensi harganya bagian yang ketiga adalah pemaketan formulir perencanaan pengadaan pemaketan identifikasi pengadaan sesuai peraturan LKW 11 2021 pedoman perencanaan pengadaan di dalamnya juga sudah termasuk penetapan status pemaketan barang jasa per item daftar keluaran daftar kuantitas apakah itu berstatus TKDN atau berstatus PDN atau berstatus impor khususnya kalau yang jenisnya barang ya itu karena harus disesuaikan dengan kebutuhannya tidak mesti harus ber-TKDN sesuai dengan tergantung dari kebutuhannya dan penetapan kebutuhan itu ada tujuh pertimbangan dan tidak hanya spesifikasi teknis saja tujuh pertimbangan yang sudah pernah diulas sebelumnya di VT yang lain dan konsepnya ada dalam buku kerja e-purchasing ini kemudian keempat adalah dokumen penetapan penyedia e-purchasing formulir ini digunakan khusus bagi Anda yang menggunakan metode negosiasi kalau Anda tidak menggunakan metode negosiasi jangan pakai formulir yang nomor empat ini dokumen penetapan penyedia e-purchasing ini khusus negosiasi saja di mana ada tujuh pertimbangan kalau yang mini kompetisi ada kita siapkan di dokumen nomor enam nantinya sebelum ke situ saya sampaikan dokumen nomor lima dulu yaitu spesifikasi teknis e-purchasing di mana ada dua kelompok besar di sini nanti rencana tiga setelah perpres yang baru keluar yaitu ketika jasa konsultansi sudah sah legal masuk e-purchasing sekarang belum jadi masih dua kelompok yaitu pertama adalah kelompok barang dan jasa lainnya di situ dijelaskan lebih rinci karena ini titik kritisnya persiapan e-purchasing dan titik lemah kita karena kita lemah di sini bagaimanapun ruang lingkup berkontrak itu adalah spek ini untuk kemudian dinegosiasikan nantinya atau diproses sebagai bagian dari mini kompetisi nantinya bagian dari peserta mini kompetisi itu untuk mempertimbangkan ikut kompetisi atau tidak dibandingkan jasa lainnya selain daftar kuantitas dan link katalog yang sudah tersedia deskripsi produk juga mestinya dilengkapi dengan spesifikasi kinerja spesifikasi waktu spesifikasi pelayanan kemudian kalau yang konstruksi selain daftar kuantitas dan link katalog hasil perkalian rab B entah itu berupa produk jasa konstruksi atau berupa milestone maksudnya juga dilengkapi penetapan di situ adalah spesifikasi bahan bangunan spesifikasi peralatan konstruksi spesifikasi prosesnya spesifikasi metode pelaksanaannya spesifikasi jabatan kerja keterangan gambar DED ya lengkap ya masuk kita lokasi juga di situ rancangan konseptual keselamatan konstruksi dan perhitungan komitmen TKDN itu mestinya sudah lengkap dengan itu kemudian dokumen ke-6 yang tadi kita janjikan yaitu dokumen pendukung mini kompetisi nah ini yang kerennya buku ini mengadopsi semua strategi menghormati semua strategi walaupun kalau saya ditanya lebih bagus mana Pak kalau saya lebih value for money metode negosiasi tapi saya selalu menghormati semua kebijakan LKPP kita support sehingga bagi rekan-rekan yang menggunakan mini kompetisi kita sudah siapkan dokumen pendukung mini kompetisi ada 3 kelompok disitu mini kompetisi produk ada 2 formulir evaluasi e-prochasing verifikasi analisis lembar usi dan assessment sistematis yang dilanjuti dengan formulir efikasi e-prochasing finalisasi kesepakatan dan spesifikasi kemudian ada mini kompetisi spesifikasi ada se-espektra e-prochasing spesifikasi komparasi dan evaluasi terintegrasi bagi Anda yang menggunakan mini kompetisi pekerjaan konstruksi maka Anda tinggal menggunakan 2 formulir pendukung yang sudah disiapkan yaitu e-konstruksi evaluasi konstruksi terintegrasi dan kafikasi konstruksi finalisasi kesepakatan dan spesifikasi dituangkan sebagai pendukung aplikasi mini kompetisi yang nanti kita tunggu perkembangannya di katalog versi 6 seperti bagaimana karena sampai hari ini belum ada dan sampai hari ini mini kompetisi hanya bisa dilakukan di katalog versi 5 yang saat ini statusnya kurang stabil bahkan tidak stabil kemudian dokumen nomor 7 dokumen print out aplikasi e-prochasing 8 laporan hasil pemilihan melalui e-prochasing oleh website pengadaan kemudian 9 dan seterusnya adalah tahapan pelaksanaan kontrak mulai dari yang ini saya ambil buku transformasi pengendalian kontrak ini buku ini menggabungkan dua buku sebenarnya terkait dengan template-nya, formulirnya yang tapi tentunya dokumen pelaksanaan kontrak ini sudah kita sesuaikan ya kita ambil yang bagian diperlukan dan disitu sudah buahnya alat perangnya mulai dari formulir nomor 9 sampai formulir nomor 35 itu bukan dikerjakan semua, tidak tapi itu adalah pakai yang digunakan ada rape kontrak risalah anjang sana esekusi dengan kontrak ada volokper, ada surat pesanan pasti dan surat pesanan tentunya kelebihan dari buku ini sudah melakukan modifikasi surat pesanan modifikasi surat pesanan sesuai dengan jenis pengadanya jika ada tiga kelompok, barang, jasa lainnya pekerjaan konstruksi yang sudah dilengkapi dengan syarat-syarat umum yang diperlukan sesuai dengan keputusan kepada LKPP 177 kemudian disitu dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain yang diperlukan silahkan anda gunakan yang penting-penting disitu seperti kayak REMUKONS atau PREMUKONS yaitu program mutu, rencana pertumbuhan konstruksi atau program mutu nah ini penting kemudian juga ada formasi kendali dokumen pengendalian kontrak dan lain-lain sebagainya termasuk dengan serah terimanya oke nah poin saya adalah daftar periksa sudah lebih rapi insya Allah ini lebih mudah dibaca lebih mudah dilihat untuk anda para leader tugas PPK itu adalah tugas manajerial PPK bukan orang sakti bukan orang yang tahu segalanya PPK yang sukses bukan PPK yang justru mengenali barang jasa yang dia sedang transaksi tapi PPK yang sukses adalah PPK yang mampu melakukan tata kelola manajemen perencanaan, persiapan, dan pengendalian kontrak dengan maksimal dengan timnya, tidak sendirian sehingga checklist ini, daftar periksa ini insya Allah akan memudahkan anda ketika anda bertransaksi ibu jasing secara komprehensif pembagian tugas dengan sangat jelas sukses miliki buku kerja ibu jasing